Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semua Selamat datang di channel kami Pada kesempatan kali ini Kami akan berbagi sebuah cerita romantis Yang penuh inspirasi dan pelajaran berharga Berjudul Dibawah Cahaya Purnama Semoga kisah ini dapat memberikan Kehangatan dan cinta dalam kehidupan Anda Mari kita simak bersama-sama Cerita ini mengisahkan tentang Arya dan Aisyah Sepasang suami istri yang menjalani hubungan Penuh cinta dan kebahagiaan Dibawah Cahaya Purnama Mereka menemukan keindahan dalam setiap momen bersama Kisah ini tidak hanya tentang romansa Tetapi juga tentang kekuatan cinta Kesetiaan dan keajaiban hidup yang diberikan oleh Allah SWT Mari kita ikuti perjalanan mereka Dan temukan pelajaran berharga di dalamnya Di bawah Cahaya Purnama Malam itu Bulan Purnama menggantung sempurna di langit Memancarkan cahayanya yang lembut ke seluruh penjuru desa Di tepi sebuah danau yang tenang Berdiri sebuah pondok kayu sederhana Yang dikelilingi oleh bunga-bunga liar Di dalam pondok itu Arya sedang sibuk menyiapkan Makan malam yang istimewa Hari itu adalah peringatan 5 tahun pernikahannya dengan Aisyah Wanita yang telah membawa kebahagiaan Dan ketenangan dalam hidupnya Arya ingat betul pertama kali Ia bertemu dengan Aisyah Itu terjadi di sebuah pameran seni di kota Aisyah adalah seorang seniman yang berbakat Dan salah satu pelukisannya Yang menggambarkan keindahan malam Purnama Di tepi danau Telah menarik perhatian Arya Tanpa ragu Arya mendekati Aisyah Dan memulai percakapan Mereka berbicara tentang seni kehidupan Dan akhirnya tentang mimpi-mimpi mereka Dari percakapan itu Arya merasa ada koneksi yang kuat di antara mereka Sesuatu yang lebih dari sekedar ketertarikan sesaat 5 tahun kemudian Mereka hidup bahagia bersama Di pondok kayu mereka Yang terletak tidak jauh dari tempat Aisyah melukis pemandangan malam Purnama itu Arya menyelesaikan persiapan makan malam Dan menata meja dengan lilin-lilin kecil yang memancarkan cahaya yang hangat Di luar Suara gemerisi daun Dan gemerisi air danau menambah suasana romantis malam itu Aisyah yang baru saja Selesai melukis di studio kecilnya Muncul di pintu dengan senyum yang manis Wah kamu benar-benar mempersiapkan semuanya ya Katanya sambil mendekati Arya Dan mengecup pipinya Arya tersenyum dan menarik kursi untuk Aisyah Tentu saja Ini malam istimewa kita Jawabnya Mereka menikmati makan malam Dengan penuh canda tawa Mengingat momen-momen indah Yang telah mereka lewati bersama Setelah makan malam Arya menggandeng tangan Aisyah Dan mengajaknya keluar ke dermaga kecil di tepi danau Di sana mereka duduk bertampingan Di bawah sinar bulan Purnama Yang terang benderang Aku punya sesuatu untukmu Kata Arya Sambil mengeluarkan kotak kecil dari sakunya Aisyah membuka kotak itu Dan menemukan sebuah kalung Dengan liontin berbentuk bulan sabit Ini indah sekali Arya Terima kasih Katanya dengan mata yang berbinar-binar Aisyah Kamu adalah cahaya dalam hidupku Seperti bulan yang menerangi malam Kata Arya Dengan penuh cinta Aku berharap kita bisa terus bersama Menghadapi setiap tantangan Dan menikmati setiap kebahagiaan bersama Aisyah tersentuh dengan kata-kata Arya Aku juga sangat bersyukur Memiliki kamu dalam hidupku Kamu selalu mendukungku Dan membuatku merasa dicintai Aku akan selalu mencintaimu Arya Mereka berdua Berbelukan di bawah cahaya pun nama Merasakan kehangatan cinta yang mengalir di antara mereka Malam itu Mereka berdua menyadari Betapa berharga setiap momen bersama Dan berjanji Untuk selalu menjaga cinta mereka Apapun yang terjadi Di bawah cahaya pun nama yang terang Arya dan Aisyah menatap masa depan Dengan penuh harapan Mereka tahu bahwa cinta mereka adalah anugerah Yang harus dijaga dan dihargai Dan malam itu Di tepi danau yang tenang Mereka berdua merasakan kebahagiaan yang sempurna Seolah-olah Waktu berhenti hanya untuk mereka Hari demi hari berlalu Dan cinta Arya dan Aisyah semakin menguat Mereka menjalani hidup dengan penuh kebahagiaan Dan saling mendukung satu sama lain Setiap malam pun nama Mereka selalu menghabiskan waktu bersama di tepi danau Mengulang momen indah yang mereka bagi lima tahun yang lalu Namun suatu hari Arya menerima tawaran pekerjaan Yang mengharuskannya pindah ke kota Untuk sementara waktu Tawaran itu sangat menggiurkan Namun juga berarti mereka harus menjalani Hubungan jarak jauh selama beberapa bulan Arya dan Aisyah pun berdiskusi dengan hati-hati Aku tahu ini penting untuk hak karimu Arya Kita bisa mengatasinya Aku akan selalu mendukungmu Kata Aisyah dengan senyum yang lembut Arya merasa beruntung memiliki istri yang begitu pengertian Terima kasih Aisyah Aku akan sering pulang Dan kita bisa video call setiap hari Jawabnya Hari keberangkatan Arya tiba Aisyah mengantarnya ke stasiun dengan hati yang berat Namun penuh keyakinan Jaga dirimu baik-baik Arya Aku selalu mendukaankanmu Katanya sambil memeluk suaminya Arya mencium kening Aisyah Aku juga akan selalu merindukanmu Aisyah Sampai jumpa katanya sebelum naik ke kereta Selama beberapa bulan berikutnya Arya dan Aisyah tetap menjaga komunikasi yang baik Setiap malam mereka berbicara melalui video call Saling berbagi cerita tentang hari-hari mereka Meski rindu seringkali menyelimuti Mereka tetap bertahan karena keyakinan pada cinta mereka Suatu hari Aisyah merasa kurang sehat Ia berpikir mungkin hanya kelelahan Tetapi setelah beberapa hari kondisinya tidak membaik Akhirnya ia memutuskan untuk memeriksakan diri ke dokter Hasilnya mengejutkan Aisyah hamil Aisyah sangat bahagia mendengar kabar tersebut Dan ia ingin memberi tahu Arya secara langsung Jadi ia memutuskan untuk menyimpan kabar itu Sampai Arya pulang akhir pekan nanti Ketika Arya tiba di rumah Aisyah menyebutnya dengan senyum yang lebih cerah dari biasanya Ada yang ingin aku beritahukan padamu Arya Katanya dengan mata yang berbinar Arya merasa penasaran Apa itu sayang? Tayanya Aisyah mengambil tangan Arya Dan meletakkannya di perutnya Kita akan menjadi orang tua Arya Aku hamil Arya terkejut Dan sangat gembira Ia memeluk Aisyah dengan arat Alhamdulillah Ini adalah kabar terbaik yang pernah aku dengar Terima kasih Aisyah Aku sangat bahagia Seiring berjalannya waktu Kebahagiaan mereka semakin bertambah Dengan kehadiran bayi yang akan lahir Arya menyelesaikan pekerjaannya di kota Lebih cepat dari yang dijadwalkan Dan kembali ke desa untuk mendampingi Aisyah selama masa kehamilan Malam itu dibawa cahaya pun nama Arya dan Aisyah kembali duduk di dermaga tepi danau Aku merasa sangat bersyukur memiliki kamu dan calon anak kita Arya Kata Aisyah dengan penuh kasih Aku juga Aisyah Kamu adalah berkah terbesar dalam hidupku Dan aku tidak sabar untuk menyambut bayi kita bersama Jawab Arya Dengan penuh rasa syukur dan cinta Mereka menatap masa depan dengan penuh harapan Mereka tahu bahwa perjalanan hidup mereka Akan dipenuhi dengan tantangan Tetapi dengan cinta Dan dukungan satu sama lain Mereka siap menghadapi apapun yang datang Bulan purnama di langit malam itu Menyinari mereka dengan cahaya yang lembut Seakan memberikan berkat atas cinta yang mereka miliki Di tepi danau itu Arya dan Aisyah merasakan kebahagiaan yang luar biasa Dengan janji bahwa cinta mereka akan selalu bertahan Apapun yang terjadi Bulan demi bulan berlalu Dan kehamilan Aisyah berjalan dengan baik Arya selalu berada di sisi Aisyah Mendukungnya dalam setiap langkah Dan memastikan bahwa istri dan calon anaknya Mendapatkan perawatan yang terbaik Mereka berdua sangat antusias Menantikan kelahiran bayi mereka Seringkali menghabiskan malam Dengan berbicara tentang masa depan keluarga mereka Di bawah cahaya purnama Pada suatu malam yang tenang Ketika bulan purnama kembali menghiasi langit Aisyah mulai merasakan kontraksi Arya segera membawa Aisyah ke rumah syakit terdekat Malam itu terasa begitu panjang Namun penuh harapan dan doa Dengan bimbingan dan dukungan dari Arya Aisyah melewati proses persalinan dengan baik Menjelang fajar Suara tangis bayi pertama mereka memenuhi ruangan Arya dan Aisyah menatap anak mereka Dengan mata yang penuh cinta Dan air mata kebahagiaan Mereka menamai bayi laki-laki mereka Yaitu dengan nama Rafi Yang berarti kemuliaan dalam bahasa Arab Sebagai simbol dari anugerah yang telah mereka terima Dan kembali ke rumah Arya dan Aisyah Merasakan kebahagiaan yang tiada tara Malam-malam mereka kini diisi dengan suara tangis dan tawah bayi Rafi Yang menjadi pusat dari dunia mereka Setiap kali bulan purnama muncul Mereka mengenang perjalanan cinta mereka Yang indah dan penuh berkah Suatu malam Saat bulan purnama kembali bersinar terang di langit Arya dan Aisyah Membawa Rafi ke tepi danau Tempat yang menjadi saksi bisu Dari banyak momen berharga Dalam hidup mereka Mereka duduk di dermaga Memandang pantulan bulan Di permukaan air yang tenang Aku tidak pernah membayangkan hidupku bisa seindah ini Kata Aisyah sambil menatap Arya dan Rafi Kita telah melalui banyak hal bersama Dan setiap detiknya begitu berharga Arya tersenyum dan menggenggam tangan Aisyah Kamu dan Rafi adalah cahaya dalam hidupku Aku sangat bersyukur kepada Allah SWT Atas anugerah ini Semoga kita selalu diberkahi Dengan kebahagiaan dan cinta Di bawah cahaya purnama Mereka berdua Berdoa bersama Memohon perlindungan Dan keberkahan Untuk keluarga kecil mereka Malam itu Arya, Aisyah, dan Rafi Merasa begitu dekat Dengan satu sama lain Dikelilingi oleh cinta yang tulus dan ikatan yang kuat Waktu terus berjalan Dan keluarga mereka tumbuh dengan penuh cinta dan kebahagiaan Setiap bulan purnama Arya dan Aisyah selalu mengajak Rafi ke tepi danau Menceritakan kisah perjalanan mereka yang penuh inspirasi Dan mengajarkan nilai-nilai kehidupan yang berharga Malam-malam Di bawah cahaya purnama Menjadi ritual yang mereka jalani Dengan penuh syukur Mereka tahu bahwa hidup tidak selalu sempurna Tetapi Dengan cinta dan dukungan satu sama lain Mereka bisa menghadapi segala tantangan Dalam keheningan malam yang diterangi bulan purnama Arya memeluk Aisyah dan Rafi dengan erat Selama kita bersama Tidak ada yang tidak mungkin Bisi Arya Aisyah menganggut setuju Cinta kita adalah cahaya Yang akan selalu menerangi jalan kita Dan di bawah cahaya purnama yang indah Mereka merasakan kebahagiaan yang sempurna Yakin bahwa cinta mereka akan terus tumbuh Dan abadi sepanjang waktu Di bawah cahaya purnama Malam itu bulan purnama menggantung sempurna di langit Memancarkan cahayanya yang lembut ke seluruh penjuru desa Di tepi sebuah danau yang tenang Berdiri sebuah pondok kayu sederhana Yang dikelilingi oleh bunga-bunga liar Di dalam pondok itu Arya sedang sibuk menyiapkan makan malam yang istimewa Hari itu adalah peringatan 5 tahun pernikahannya dengan Aisyah Wanita yang telah membawa kebahagiaan dan ketenangan dalam hidupnya Arya ingat betul pertama kali ia bertemu dengan Aisyah Itu terjadi di sebuah pameran seni di kota Aisyah adalah seorang seniman yang berbakat Dan salah satu pelukisannya Yang menggambarkan keindahan malam purnama Di tepi danau Telah menarik perhatian Arya Tanpa ragu Arya mendekati Aisyah Dan memulai percakapan Mereka berbicara tentang seni kehidupan Dan akhirnya tentang mimpi-mimpi mereka Dari percakapan itu Arya merasa ada koneksi yang kuat di antara mereka Sesuatu yang lebih dari sekedar ketertarikan sesaat 5 tahun kemudian Mereka hidup bahagia bersama di pondok kayu mereka Yang terletak tidak jauh dari tempat Aisyah melukis pemandangan malam purnama itu Arya menyelesaikan persiapan makan malam Dan menata meja dengan lilin-lilin kecil yang memancarkan cahaya yang hangat Di luar Suara gemerisi daun Dan gemerisi air danau Menambah suasana romantis malam itu Aisyah yang baru saja Selesai melukis di studio kecilnya Muncul di pintu Dengan senyum yang manis Wah Kamu benar-benar Mempersiapkan semuanya ya Katanya Sambil mendekati Arya Dan mengecup pipinya Arya tersenyum dan menarik kursi untuk Aisyah Tentu saja Ini malam istimewa kita jawabnya Mereka menikmati makan malam Dengan penuh canda tawa Mengingat momen-momen indah Yang telah mereka lewati bersama Setelah makan malam Arya menggandeng tangan Aisyah Dan mengajaknya keluar ke dermaga kecil di tepi danau Disana mereka duduk bertampingan Di bawah sinar bulan purnama Yang terang benderang Aku punya sesuatu untukmu Kata Arya Sambil mengeluarkan kotak kecil dari sakunya Aisyah membuka kotak itu Dan menemukan sebuah kalung Dengan liontin berbentuk bulan sabit Ini indah sekali Arya Terima kasih Katanya dengan mata yang berbinar-binar Aisyah kamu adalah cahaya dalam hidupku Seperti bulan yang menerangi malam Kata Arya Dengan penuh cinta Aku berharap kita bisa terus bersama Menghadapi setiap tantangan Dan menikmati setiap kebahagiaan bersama Aisyah tersentuh dengan kata-kata Arya Aku juga sangat bersyukur Memiliki kamu dalam hidupku Kamu selalu mendukungku Dan membuatku merasa dicintai Aku akan selalu mencintaimu Arya Mereka berdua Berbelukan di bawah cahaya pun nama Merasakan kehangatan cinta yang mengalir di antara mereka Malam itu Mereka berdua menyadari Betapa berharga setiap momen bersama Dan berjanji Untuk selalu menjaga cinta mereka Apapun yang terjadi Di bawah cahaya pun nama yang terang Arya dan Aisyah menatap masa depan Dengan penuh harapan Mereka tahu bahwa cinta mereka adalah anugerah Yang harus dijaga Dan dihargai Dan malam itu Di tepi danau yang tenang Mereka berdua merasakan kebahagiaan yang sempurna Seolah-olah Waktu berhenti hanya untuk mereka Hari demi hari berlalu Dan cinta Arya dan Aisyah semakin menguat Mereka menjalani hidup dengan penuh kebahagiaan Dan saling mendukung satu sama lain Setiap malam pun nama Mereka selalu menghabiskan waktu bersama di tepi danau Mengulang momen indah yang mereka bagi lima tahun yang lalu Namun suatu hari Arya menerima tawaran pekerjaan Yang mengharuskannya pindah ke kota Untuk sementara waktu Tawaran itu sangat menggiurkan Namun juga berarti Mereka harus menjalani hubungan jarak jauh Selama beberapa bulan Arya dan Aisyah pun berdiskusi Dengan hati-hati Aku tahu ini penting untuk Hakkarimu Arya Kita bisa mengatasinya Aku akan selalu mendukungmu Kata Aisyah Dengan senyum yang lembut Arya merasa beruntung memiliki istri Yang begitu pengertian Terima kasih Aisyah Aku akan sering pulang Dan kita bisa video call setiap hari Jawabnya Hari keberangkatan Arya tiba Aisyah mengantarnya ke stasiun Dengan hati yang berat Namun penuh keyakinan Jaga dirimu baik-baik Arya Aku selalu mendukaankanmu Katanya Sambil memeluk suaminya Arya mencium gening Aisyah Aku juga akan selalu merindukanmu Aisyah Sampai jumpa Katanya sebelum naik ke kereta Selama beberapa bulan berikutnya Arya dan Aisyah Tetap menjaga komunikasi yang baik Setiap malam Mereka berbicara melalui video call Saling berbagi cerita tentang hari-hari mereka Meski rindu seringkali menyelimuti Mereka tetap bertahan karena keyakinan pada cinta mereka Suatu hari Aisyah merasa kurang sehat Ia berpikir mungkin hanya kelelahan Tetapi setelah beberapa hari kondisinya tidak membaik Akhirnya ia memutuskan untuk memeriksakan diri ke dokter Hasilnya mengejutkan Aisyah hamil Aisyah sangat bahagia mendengar kabar tersebut Dan ia ingin memberitahu Arya secara langsung Jadi ia memutuskan untuk menyimpan kabar itu Sampai Arya pulang akhir pekan nanti Ketika Arya tiba di rumah Aisyah menyebutnya dengan senyum yang lebih cerah dari biasanya Ada yang ingin aku beritahukan padamu Arya Katanya dengan mata yang berbinar Arya merasa penasaran Apa itu sayang tayanya Aisyah mengambil tangan Arya Dan meletakkannya di perutnya Kita akan menjadi orang tua Arya Aku hamil Arya terkejut Dan sangat gembira Ia memeluk Aisyah dengan arat Alhamdulillah Ini adalah kabar terbaik yang pernah aku dengar Terima kasih Aisyah Aku sangat bahagia Seiring berjalannya waktu Kebahagiaan mereka semakin bertambah Dengan kehadiran bayi yang akan lahir Arya menyelesaikan pekerjaannya di kota Lebih cepat dari yang dijadwalkan Dan kembali ke desa Untuk mendampingi Aisyah selama masa kehamilan Malam itu dibawa cahaya pun nama Arya dan Aisyah kembali duduk di dermaga tepi danau Aku merasa sangat bersyukur memiliki kamu Dan calon anak kita Arya Kata Aisyah dengan penuh kasih Aku juga Aisyah Kamu adalah berkah terbesar dalam hidupku Dan aku tidak sabar untuk menyambut bayi kita bersama Jawab Arya Dengan penuh rasa syukur dan cinta Mereka menatap masa depan dengan penuh harapan Mereka tahu bahwa perjalanan hidup mereka Akan dipenuhi dengan tantangan Tetapi dengan cinta dan dukungan satu sama lain Mereka siap menghadapi apapun yang datang Bulan purnama di langit malam itu Menyinari mereka dengan cahaya yang lembut Seakan memberikan berkat atas cinta yang mereka miliki Di tepi danau itu Arya dan Aisyah merasakan kebahagiaan yang luar biasa Dengan janji bahwa cinta mereka akan selalu bertahan Apapun yang terjadi Bulan demi bulan berlalu Dan kehamilan Aisyah berjalan dengan baik Arya selalu berada di sisi Aisyah Mendukungnya dalam setiap langkah Dan memastikan bahwa istri dan calon anaknya Mendapatkan perawatan yang terbaik Mereka berdua sangat antusias Menantikan kelahiran bayi mereka Seringkali menghabiskan malam Dengan berbicara tentang masa depan Keluarga mereka di bawah cahaya purnama Pada suatu malam yang tenang Ketika bulan purnama kembali menghiasi langit Aisyah mulai merasakan kontraksi Arya segera membawa Aisyah Ke rumah syakit terdekat Malam itu terasa begitu panjang Namun penuh harapan dan doa Dengan bimbingan dan dukungan dari Arya Aisyah melewati proses persalinan dengan baik Menjelang fajar Suara tangis bayi pertama mereka memenuhi ruangan Arya dan Aisyah menatap anak mereka Dengan mata yang penuh cinta Dan air mata kebahagiaan Mereka menamai bayi laki-laki mereka Yaitu dengan nama Rafi Yang berarti kemuliaan dalam bahasa Arab Sebagai simbol dari anugerah yang telah mereka terima Dan kembali ke rumah Arya dan Aisyah Merasakan kebahagiaan yang tiada tara Malam-malam mereka kini diisi dengan suara tangis dan tawa bayi Rafi Yang menjadi pusat dari dunia mereka Setiap kali bulan purnama muncul Mereka mengenang perjalanan cinta mereka Yang indah dan penuh berkah Suatu malam Saat bulan purnama kembali bersinar terang di langit Arya dan Aisyah membawa Rafi ke tepi danau Tempat yang menjadi saksi bisu Dari banyak momen berharga dalam hidup mereka Mereka duduk di dermaga Memandang pantulan bulan di permukaan air yang tenang Aku tidak pernah membayangkan hidupku bisa seindah ini Kata Aisyah sambil menatap Arya dan Rafi Kita telah melalui banyak hal bersama Dan setiap detiknya begitu berharga Arya tersenyum dan menggenggam tangan Aisyah Kamu dan Rafi adalah cahaya dalam hidupku Aku sangat bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas anugerah ini Semoga kita selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan cinta Di bawah cahaya purnama Mereka berdua berdoa bersama Memohon perlindungan dan keberkahan Untuk keluarga kecil mereka Malam itu Arya, Aisyah dan Rafi Merasa begitu dekat dengan satu sama lain Dikelilingi oleh cinta yang tulus dan ikatan yang kuat Waktu terus berjalan Dan keluarga mereka tumbuh dengan penuh cinta Dan kebahagiaan Setiap bulan purnama Arya dan Aisyah selalu mengajak Rafi ke tepi danau Menceritakan kisah perjalanan mereka yang penuh inspirasi Dan mengajarkan nilai-nilai kehidupan yang berharga Malam-malam di bawah cahaya purnama Menjadi ritual yang mereka jalani Dengan penuh syukur Mereka tahu bahwa hidup tidak selalu sempurna Tetapi dengan cinta dan dukungan satu sama lain Mereka bisa menghadapi segala tantangan Dalam keheningan malam yang diterangi bulan purnama Arya memeluk Aisyah dan Rafi dengan erat Selama kita bersama tidak ada yang tidak mungkin Bisi Arya Aisyah menganggut setuju Cinta kita adalah cahaya Yang akan selalu menerangi jalan kita Dan di bawah cahaya purnama yang indah Mereka merasakan kebahagiaan yang sempurna Yakin bahwa cinta mereka akan terus tumbuh Dan abadi sepanjang waktu Di bawah cahaya purnama Malam itu bulan purnama menggantung sempurna di langit Memancarkan cahayanya yang lembut ke seluruh penjuru desa Di tepi sebuah danau yang tenang Berdiri sebuah pondok kayu sederhana Yang dikelilingi oleh bunga-bunga liar Di dalam pondok itu Arya sedang sibuk menyiapkan makan malam yang istimewa Hari itu adalah peringatan lima tahun pernikahannya dengan Aisyah Wanita yang telah membawa kebahagiaan dan ketenangan dalam hidupnya Arya ingat betul pertama kali ia bertemu dengan Aisyah Itu terjadi di sebuah pameran seni di kota Aisyah adalah seorang seniman yang berbakat Dan salah satu pelukisannya Yang menggambarkan keindahan malam purnama Di tepi danau Telah menarik perhatian Arya Tanpa ragu Arya mendekati Aisyah Dan memulai percakapan Mereka berbicara tentang seni kehidupan Dan akhirnya tentang mimpi-mimpi mereka Dari percakapan itu Arya merasa ada koneksi yang kuat di antara mereka Sesuatu yang lebih dari sekedar ketertarikan sesaat Lima tahun kemudian Mereka hidup bahagia bersama di pondok kayu mereka Yang terletak tidak jauh dari tempat Aisyah melukis pemandangan malam purnama itu Arya menyelesaikan persiapan makan malam Dan menata meja dengan lilin-lilin kecil yang memancarkan cahaya yang hangat Di luar Suara gemerisi daun Dan gemerisi air danau Menambah suasana romantis malam itu Aisyah yang baru saja Selesai melukis di studio kecilnya Muncul di pintu Dengan senyum yang manis Wah Kamu benar-benar Mempersiapkan semuanya ya Katanya Sambil mendekati Arya Dan mengecup pipinya Arya tersenyum Dan menarik kursi untuk Aisyah Tentu saja Ini malam istimewa kita Jawabnya Mereka menikmati makan malam Dengan penuh canda tawa Mengingat momen-momen indah Yang telah mereka lewati bersama Setelah makan malam Arya menggandeng tangan Aisyah Dan mengajaknya keluar ke dermaga kecil di tepi danau Di sana mereka duduk bertampingan Di bawah sinar bulan purnama Yang terang benderang Aku punya sesuatu untukmu Kata Arya Sambil mengeluarkan kotak kecil dari sakunya Aisyah membuka kotak itu Dan menemukan sebuah kalung Dengan liontin berbentuk bulan sabit Ini indah sekali Arya Terima kasih Katanya dengan mata yang berbinar-binar Aisyah Kamu adalah cahaya dalam hidupku Seperti bulan yang menerangi malam Kata Arya Dengan penuh cinta Aku berharap kita bisa terus bersama Menghadapi setiap tantangan Dan menikmati setiap kebahagiaan bersama Aisyah tersentuh dengan kata-kata Arya Aku juga sangat bersyukur Memiliki kamu dalam hidupku Kamu selalu mendukungku Dan membuatku merasa dicintai Aku akan selalu mencintaimu Arya Mereka berdua Berbelukan di bawah cahaya purnama Merasakan kehangatan cinta yang mengalir di antara mereka Malam itu Mereka berdua menyadari Betapa berharga setiap momen bersama Dan berjanji Untuk selalu menjaga cinta mereka Apapun yang terjadi Di bawah cahaya purnama yang terang Arya dan Aisyah menatap Masa depan dengan penuh harapan Mereka tahu bahwa Cinta mereka adalah anugerah Yang harus dijaga Dan dihargai Dan malam itu Di tepi danau yang tenang Mereka berdua merasakan kebahagiaan yang sempurna Seolah-olah Waktu berhenti hanya untuk mereka Hari demi hari berlalu Dan cinta Arya dan Aisyah semakin menguat Mereka menjalani hidup dengan penuh kebahagiaan Dan saling mendukung satu sama lain Setiap malam purnama Mereka selalu menghabiskan waktu bersama Di tepi danau Mengulang momen indah Yang mereka bagi lima tahun yang lalu Namun suatu hari Arya menerima tawaran Pekerjaan yang mengharuskannya Pindah ke kota Untuk sementara waktu Tawaran itu sangat menggiurkan Namun juga berarti Mereka harus menjalani Hubungan jarak jauh Selama beberapa bulan Arya dan Aisyah pun Berdiskusi dengan hati-hati Aku tahu ini penting Untuk hakkarimu Arya Kita bisa mengatasinya Aku akan selalu mendukungmu Kata Aisyah Dengan senyum yang lembut Arya merasa beruntung Memiliki istri yang begitu pengertian Terima kasih Aisyah Aku akan sering pulang Dan kita bisa video call Setiap hari jawabnya Hari keberangkatan Arya tiba Aisyah mengantarnya ke stasiun Dengan hati yang berat Namun penuh keyakinan Jaga dirimu baik-baik Arya Aku selalu mendukungkanmu Katanya sambil memeluk suaminya Arya mencium kening Aisyah Aku juga akan selalu merindukanmu Aisyah Sampai jumpa katanya Sebelum naik ke kereta Selama beberapa bulan berikutnya Arya dan Aisyah Tetap menjaga komunikasi yang baik Setiap malam Mereka berbicara melalui video call Saling berbagi cerita Tentang hari-hari mereka Meski rindu seringkali menyelimuti Mereka tetap bertahan Karena keyakinan pada cinta mereka Suatu hari Aisyah merasa kurang sehat Ia berpikir mungkin hanya kelelahan Tetapi setelah beberapa hari Kondisinya tidak membaik Akhirnya Ia memutuskan untuk Memerisakan diri ke dokter Hasilnya mengejutkan Aisyah hamil Aisyah sangat bahagia Mendengar kabar tersebut Dan ia ingin Memberitahu Arya secara langsung Jadi Ia memutuskan untuk Menyimpan kabar itu Sampai Arya pulang Akhir pekan nanti Ketika Arya tiba di rumah Aisyah menyebutnya Dengan senyum yang lebih cerah Dari biasanya Ada yang ingin aku beritahukan Yang pernah aku dengar Terima kasih Aisyah Aku sangat bahagia Seiring berjalannya waktu Kebahagiaan mereka Semakin bertambah Dengan kehadiran bayi Yang akan lahir Arya Menyelesaikan Pekerjaannya di kota Lebih cepat dari yang Dijadwalkan Dan kembali ke desa Untuk mendampingi Aisyah selama Masa kehamilan Malam itu Dibawa cahaya Purnama Arya dan Aisyah Kembali duduk Di dermaga Tepi danau Aku merasa Sangat bersyukur Memiliki kamu Dan calon anak kita Arya Kata Aisyah Dengan penuh kasih Aku juga Aisyah Kamu adalah Berkah terbesar Dalam hidupku Dan aku tidak sabar Untuk menyambut Bayi kita bersama Jawab Arya Dengan penuh Rasa syukur Dan cinta Mereka menatap Masa depan Dengan penuh harapan Mereka tahu Bahwa perjalanan Hidup mereka Akan dipenuhi Dengan tantangan Tetapi dengan cinta Dan dukungan Satu sama lain Mereka siap Menghadapi Apapun yang datang Bulan Purnama Di langit malam itu Menyinari mereka Dengan cahaya Yang lembut Seakan Memberikan berkat Atas cinta Yang mereka miliki Di tepi Danau itu Arya dan Aisyah Merasakan Kebahagiaan Yang luar biasa Dengan janji Bahwa cinta mereka Akan selalu Bertahan Apapun yang terjadi Bulan Demi bulan berlalu Dan kehamilan Aisyah Berjalan dengan baik Arya selalu Berada di sisi Aisyah Mendukungnya Dalam setiap langkah Dan memastikan Bahwa istri Dan calon Anaknya Mendapatkan Perawatan yang terbaik Mereka berdua Sangat antusias Menantikan Kelahiran Bayi mereka Seringkali Menghabiskan Malam Dengan berbicara Tentang masa depan Keluarga mereka Di bawah Cahaya Purnama Pada suatu malam Yang tenang Ketika Bulan Purnama Kembali Menghiasi langit Aisyah Mulai Merasakan Kontraksi Arya Segera Membawa Aisyah Ke rumah Syakit Terdekat Malam Itu Terasa Begitu Panjang Namun Penuh Harapan Dan Doa Dengan Bimbingan Dan Dukungan Dari Arya Aisyah Melewati Proses Persalinan Dengan Baik Menjelang Fajar Suara Tangis Bayi Pertama Mereka Memenuhi Ruangan Arya Dan Aisyah Menatap Anak Mereka Dengan Mata Air Mata Kebahagiaan Mereka Menamai Bayi Laki-Laki Mereka Yaitu Dengan Nama Rafi Yang Berarti Kemuliaan Dalam Bahasa Arab Sebagai Simbol Dari Anugrah Yang Telah Mereka Terima Dan Kembali Ke rumah Arya Dan Aisyah Merasakan Kebahagiaan Yang Tidak Tara Malam Mereka Kini Diisi Dengan Suara Tangis Dan Tawa Bayi Rafi Yang Menjadi Pesat Dari Dunia Mereka Setiap Kali Bulan Purnama Muncul Mereka Mengenang Perjalanan Cinta Mereka Yang Indah Dan Penuh Berkah Suatu Malam Saat Bulan Purnama Kembali Bersinar Terang Di Langit Arya Dan Aisyah Membawa Rafi Ke Tepi Danau Tempat Yang Menjadi Saksi Bisu Dari Banyak Momen Berharga Dalam Hidup Mereka Mereka Duduk Di Dermaga Memandang Pantulan Bulan Di Permukaan Air Yang Tenang Aku Tidak Pernah Membayangkan Hidupku Bisa Seindah Ini Kata Aisyah Sambil Menatap Arya Dan Rafi Kita Telah Melalui Banyak Hal Bersama Dan Setiap Detiknya Begitu Berharga Arya Semoga Kita Selalu Diberkahi Dengan Kebahagiaan Dan Cinta Di Bawah Cahaya Punama Mereka Berdua Berdoa Bersama Memohon Perlindungan Dan Keberkahan Untuk Keluarga Kecil Mereka Malam Itu Arya Aisyah Dan Rafi Merasa Begitu Dekat Dengan Satu Sama Lain Dikelilingi Oleh Cinta Yang Tulus Dan Ikatan Yang Kuat Waktu Terus Berjalan Dan Keluarga Mereka Tumbuh Dengan Penuh Cinta Dan Kebahagiaan Setiap Bulan Purnama Arya Dan Aisyah Selalu Mengajak Rafi Ketepi Danau Menceritakan Kisah Perjalanan Mereka Yang Penuh Inspirasi Dan Mengajarkan Nilai Kehidupan Yang Berharga Malam Malam Dibawah Cahaya Purnama Menjadi Ritual Yang Mereka Jalani Dengan Penuh Syukur Mereka Tahu Bahwa Hidup Tidak Selalu Sempurna Tetapi Dengan Cinta Dan Dukungan Satu Sama Lain Mereka Bisa Menghadapi Segala Tantangan Dalam Kehendingan Malam Yang Diterangi Bulan Purnama Arya Memeluk Aisyah Dan Rafi Dengan Arat Selama Kita Bersama Tidak Ada Yang Tidak Mungkin Bisi Arya Aisyah Menganggut Setuju Cinta Kita Adalah Cahaya Yang Akan Selalu Menerangi Jalan Kita Dan Di bawah Cahaya Purnama Yang Indah Mereka Merasakan Kebahagiaan Yang Sempurna Yakin Bahwa Cinta Mereka Akan Terus Tumbuh Dan Abadi Sepanjang Waktu Di bawah Cahaya Purnama Malam Itu Bulan Purnama Mengantung Sempurna Di Langit Memancarkan Cahayanya Yang Lembut Keseluruh Penjuru Desa Di Tepi Sebuah Danau Yang Tenang Berdiri Sebuah Pondok Kayu Sederhana Yang Dikelilingi Oleh Bunga Bunga Liar Di Dalam Pondok Itu Arya Sedang Sibuk Menyiapkan Makan Malam Yang Istimewa Hari Itu Adalah Peringatan Lima Tahun Pernikahannya Dengan Aisyah Wanita Yang Telah Membawa Kebahagiaan Dan Ketenangan Dalam Hidupnya Arya Ingat Betul Pertama Kali Ia Bertemu Dengan Aisyah Itu Terjadi Di Sebuah Pameran Seni Di Kota Aisyah Adalah Seorang Seniman Yang Berbakat Dan Salah Satu Pelukisannya Yang Menggambarkan Keindahan Malam Purnama Di Tepi Danau Telah Menarik Perhatian Arya Tanpa Ragu Arya Mendekati Aisyah Dan Memulai Percakapan Mereka Berbicara Tentang Seni Kehidupan Dan Akhirnya Tentang Mimpi Mimpi Mereka Dari Percakapan Itu Arya Merasa Ada Koneksi Yang Kuat Di Antara Mereka Sesuatu Yang Lebih Dari Sekedar Ketertarikan Sesaat Lima Lima Tahun Kemudian Mereka Hidup Bahagia Bersama Di Pondok Kayu Mereka Yang Terletak Tidak Jauh Dari Tempat Aisyah Melukis Pemandangan Malam Purnama Itu Arya Menyelesaikan Persiapan Makan Malam Dan Menata Meja Dengan Lilin Lilin Kecil Yang Memancarkan Cahaya Yang Hangat Di Luar Suara Gemerisi Daun Dan Gemerisi Air Danau Menambah Suasana Romantis Malam Itu Aisyah Yang Baru Saja Selesai Melukis Di Studio Kecilnya Muncul Di Pintu Dengan Senyum Yang Manis Wah Kamu Benar-benar Mempersiapkan Semuanya Ya Katanya Sambil Mendekati Arya Dan Mengecup Pipinya Arya Tersenyum Dan Menarik Kursi Untuk Aisyah Tentu Saja Ini Malam Istimewa Kita Jawabnya Mereka Menikmati Makan Malam Dengan Penuh Janda Tawa Mengingat Momen-momen Indah Yang Telah Mereka Lewati Bersama Setelah Makan Malam Arya Menggandeng Tangan Aisyah Dan Mengajaknya Keluar Ke Dermaga Kecil Di Tepi Danau Di Sana Mereka Duduk Berdampingan Di Bawah Sinar Bulan Purnama Yang Terang Benderang Aku Punya Sesuatu Untukmu Kata Arya Sambil Mengeluarkan Kotak Kecil Dari Sakunya Aisyah Membuka Kotak Itu Dan Menemukan Sebuah Kalung Dengan Diontin Berbentuk Bulan Sabit Ini Indah Sekali Arya Terima Kasih Katanya Dengan Mata Yang Berbinar Binar Aisyah Kamu Adalah Cahaya Dalam Hidupku Seperti Bulan Yang Menerangi Malam Kata Arya Dengan Penuh Cinta Aku Berharap Kita Bisa Terus Bersama Menghadapi Setiap Tantangan Dan Menikmati Setiap Kebahagiaan Bersama Aisyah Tersentuh Dengan Kata Kata Arya Aku Juga Sangat Bersyukur Memiliki Kamu Dalam Hidupku Kamu Selalu Mendukungku Dan Membuatku Merasa Dicintai Aku Akan Selalu Mencintaimu Arya Mereka Berdua Berbelukan Di Merasakan Kehangatan Cinta Yang Mengalir Di Antara Mereka Malam Itu Mereka Berdua Menyadari Betapa Berharga Setiap Momen Bersama Dan Berjanji Untuk Selalu Menjaga Cinta Mereka Apapun Yang Terjadi Di Bawah Cahaya Purnama Yang Terang Arya Dan Aisyah Menatap Masa Depan Dengan Penuh Harapan Mereka Tahu Bahwa Cinta Mereka Adalah Anugrah Yang Harus Dijaga Dan Dihargai Dan Malam Itu Di Tepi Danau Yang Tenang Mereka Berdua Merasakan Kebahagiaan Yang Sempurna Seolah Waktu Berhenti Hanya Untuk Mereka Hari Demi Hari Berlalu Dan Cinta Arya Dan Aisyah Semakin Menguat Mereka Menjalani Hidup Dengan Penuh Kebahagiaan Dan Saling Mendukung Satu Sama Lain Setiap Malam Purnama Mereka Selalu Menghabiskan Waktu Bersama Di Tepi Danau Mengulang Momen Indah Yang Mereka Bagi Lima Tahun Yang Lalu Namun Suatu Hari Arya Menerima Tawaran Pekerjaan Yang Mengharuskannya Pindah Ke Kota Untuk Sementara Waktu Tawaran Itu Sangat Menghiurkan Namun Juga Berarti Mereka Harus Menjalani Hubungan Jarak Jauh Selama Beberapa Bulan Arya Dan Aisyah Pun Berdiskusi Dengan Hati-hati Aku Tahu Ini Penting Untuk Hak Karimu Arya Kita Bisa Mengatasinya Aku Akan Selalu Mendukungmu Kata Aisyah Dengan Senyum Yang Lembut Arya Merasa Beruntung Memiliki Istri Yang Begitu Pengertian Terima Kasih Aisyah Aku Akan Sering Pulang Dan Kita Bisa Video Call Setiap Hari Keberangkatan Arya Tiba Aisyah Mengantarnya Ke stasiun Dengan Hati Yang Berat Namun Penuh Keyakinan Jaga Dirimu Baik-baik Arya Aku Selalu Mendukaankan Kamu Katanya Sambil Memeluk Suaminya Arya Mencium Gening Aisyah Aku Juga Akan Selalu Merindukan Aisyah Sampai Jumpa Katanya Sebelum Naik Ke Kereta Selama Beberapa Bulan Berikutnya Arya Dan Aisyah Tetap Menjaga Komunikasi Yang Baik Setiap Malam Mereka Berbicara Melalui Video Call Saling Berbagi Cerita Tentang Hari-hari Mereka Meski Rindu Seringkali Menyelimuti Mereka Tetap Bertahan Karena Keyakinan Pada Cinta Mereka Suatu Hari Aisyah Merasa Kurang Sehat Ia Berpikir Mungkin Hanya Kelelahan Tetapi Setelah Beberapa Hari Kondisinya Tidak Membaik Akhirnya Ia memutuskan Untuk Memerisakan Diri Kedokter Hasilnya Mengejutkan Aisyah Hamil Aisyah Sangat Bahagia Mendengar Kabar Tersebut Dan Ia Ingin Memberitahu Arya Secara Langsung Jadi Ia Memutuskan Untuk Menyimpan Gabar Itu Sampai Arya Pulang Akhir Pekan Nanti Ketika Arya Tiba Di Rumah Aisyah Menyebutnya Dengan Senyum Yang Lebih Cerah Dari Biasanya Ada Yang Ingin Aku Beritahukan Padamu Arya Katanya Dengan Mata Yang Berbinar Arya Merasa Penasaran Apa Itu Sayang Tayanya Aisyah Mengambil Tangan Arya Dan Meletakkannya Di Perutnya Kita Akan Menjadi Orang Tua Arya Aku Hamil Arya Terkejut Dan Sangat Gembira Ia Memeluk Aisyah Dengan Arat Alhamdulillah Ini Adalah Kabar Terbaik Yang Pernah Aku Dengar Terima Kasih Aisyah Aku Sangat Bahagia Seiring Berjalannya Waktu Kebahagiaan Mereka Semakin Bertambah Dengan Kehadiran Bayi Yang Akan Lahir Arya Menyelesaikan Pekerjaannya Di Kota Lebih Cepat Dari Yang Dijadwalkan Dan Kembali Ke Desa Untuk Mendampingi Aisyah Selama Masa Kehamilan Malam Itu Dibawah Cahaya Purnama Arya Dan Aisyah Kembali Duduk Di Dermaga Tepi Danau Aku Merasa Sangat Bersyukur Memiliki Kamu Dan Calon Anak Kita Arya Kata Aisyah Dengan Penuh Menyembukasi Aku Juga Aisyah Kamu Adalah Berkah Terbesar Dalam Hidupku Dan Aku Tidak Sabar Untuk Menyambut Bayi Kita Bersama Jawab Arya Dengan Penuh Rasyah Syukur Dan Cinta Mereka Menatap Masa Depan Dengan Penuh Harapan Mereka Tahu Bahwa Perjalanan Hidup Mereka Akan Dipenuhi Dengan Tantangan Tetapi Dengan Cinta Dan Dukungan Satu Sama Lain Mereka Siap Menghadapi Apapun Yang Datang Bulan Purnama Di Langit Malam Itu Menyinari Mereka Dengan Cahaya Yang Lembut Seakan Memberikan Berkat Atas Cinta Yang Mereka Miliki Di Tepi Danau Itu Arya Dan Aisyah Merasakan Kebahagiaan Yang Luar Biasa Dengan Janji Bahwa Cinta Mereka Akan Selalu Bertahan Apapun Yang Terjadi Bulan Demi Bulan Berlalu Dan Kehamilan Aisyah Berjalan Dengan Baik Arya Selalu Berada Di Sisi Aisyah Mendukungnya Dalam Setiap Langkah Dan Memastikan Bahwa Istri Dan Calon Anaknya Mendapatkan Perawatan Yang Terbaik Mereka Berdua Sangat Antusias Menantikan Kelahiran Bayi Mereka Seringkali Menghabiskan Malam Dengan Berbicara Tentang Masa Depan Keluarga Mereka Di Bawa Cahaya Purnama Pada Suatu Malam Yang Tenang Ketika Bulan Purnama Kembali Menghiasi Langit Aisyah Mulai Merasakan Kontraksi Arya Segera Membawa Aisyah Ke rumah Syakit Terdekat Malam Itu Terasa Begitu Panjang Namun Penuh Harapan Dan Doa Dengan Bimbingan Dan Dukungan Dari Arya Aisyah Melewati Proses Persalinan Dengan Baik Menjelang Fajar Suara Tangis Bayi Pertama Mereka Memenuhi Ruangan Arya Dan Aisyah Menatap Anak Mereka Dengan Mata Yang Penuh Cinta Dan Air Mata Kebahagiaan Mereka Menamai Bayi Laki-Laki Mereka Yaitu Dengan Nama Rafi Yang Berarti Kemuliaan Dalam Bahasa Arab Sebagai Simbol Dari Anugrah Yang Telah Mereka Terima Dan Kembali Ke rumah Arya Dan Aisyah Merasakan Kebahagiaan Yang Tidak Datara Malam Mereka Kini Diisi Dengan Suara Tangis Dan Tawa Bayi Rafi Yang Menjadi Pesat Dari Dunia Mereka Setiap Kali Bulan Purnama Muncul Mereka Mengenang Perjalanan Cinta Mereka Yang Indah Dan Penuh Berkah Suatu Malam Saat Bulan Purnama Kembali Bersinar Terang Di Langit Arya Dan Aisyah Membawa Rafi Ke Tepi Danau Tempat Yang Menjadi Saksi Bisu Dari Banyak Momen Berharga Dalam Hidup Mereka Mereka Duduk Di Dermaga Memandang Pantulan Bulan Di Permukaan Air Yang Tenang Aku Tidak Pernah Membayangkan Hidupku Bisa Seindah Ini Kata Aisyah Sambil Menatap Arya Dan Rafi Kita Telah Melalui Banyak Hal Bersama Dan Arya Tersenyum Dan Menggenggam Tangan Aisyah Kamu Dan Rafi Adalah Cahaya Dalam Hidupku Aku Sangat Bersyukur Kepada Allah Atas Anugerah Ini Semoga Kita Selalu Diberkahi Dengan Kebahagiaan Dan Cinta Di Bawah Cahaya Punama Mereka Berdua Berdoa Bersama Memohon Perlindungan Dan Keberkahan Untuk Keluarga Kecil Mereka Malam Itu Arya Aisyah Dan Merasa Begitu Dekat Dengan Satu Sama Lain Dikelilingi Oleh Cinta Yang Tulus Dan Ikatan Yang Kuat Waktu Terus Berjalan Dan Keluarga Mereka Tumbuh Dengan Penuh Cinta Dan Kebahagiaan Setiap Bulan Purnama Arya Dan Aisyah Selalu Mengajak Rafi Ketepi Danau Menceritakan Kisah Perjalanan Mereka Yang Penuh Inspirasi Dan Mengajarkan Nilai-nilai Kehidupan Yang Berharga Malam-malam Di bawah Cahaya Purnama Menjadi Ritual Yang Mereka Jalani Dengan Penuh Syukur Mereka Tahu Bahwa Hidup Tidak Selalu Sempurna Tetapi Dengan Cinta Dan Dukungan Satu Sama Lain Mereka Bisa Menghadapi Segala Tantangan Dalam Kehendingan Malam Yang Diterangi Bulan Purnama Arya Memeluk Aisyah Dan Rafi Dengan Arat Selama Kita Bersama Tidak Ada Yang Tidak Mungkin Bisi Arya Aisyah Menganggut Setuju Cinta Kita Adalah Cahaya Yang Akan Selalu Menerangi Jalan Kita Dan Di bawah Cahaya Purnama Yang Indah Mereka Merasakan Kebahagiaan Yang Sempurna Yakin Bahwa Cinta Mereka Akan Terus Tumbuh Dan Abadi Sepanjang Waktu Di bawah Cahaya Purnama Malam Itu Bulan Purnama Mengantung Sempurna Di Langit Memancarkan Cahayanya Yang Lembut Keseluruh Penjuru Desa Di tepi Sebuah Danau Yang Tenang Berdiri Sebuah Pondok Kayu Sederhana Yang Dikelilingi Oleh Bunga Bunga Liar Di Dalam Pondok Itu Arya Sedang Sibuk Menyiapkan Makan Malam Yang Istimewa Hari Itu Adalah Peringatan Lima Tahun Pernikahannya Dengan Aisyah Wanita Yang Telah Membawa Kebahagiaan Dan Ketenangan Dalam Hidupnya Arya Ingat Betul Pertama Kali Ia Bertemu Dengan Aisyah Itu Terjadi Di Sebuah Pameran Seni Di Kota Aisyah Adalah Seorang Seniman Yang Berbakat Dan Salah Satu Pelukisannya Yang Menggambarkan Keindahan Malam Purnama Di Tepi Danau Telah Menarik Perhatian Arya Tanpa Ragu Arya Mendekati Aisyah Dan Memulai Percakapan Mereka Berbicara Tentang Seni Kehidupan Dan Akhirnya Tentang Mimpi Mimpi Mereka Dari Percakapan Itu Arya Merasa Ada Koneksi Yang Kuat Di Antara Mereka Sesuatu Yang Lebih Dari Sekedar Ketertarikan Sesaat Lima Tahun Kemudian Mereka Hidup Bahagia Bersama Di Pondok Kayu Mereka Yang Terletak Tidak Jauh Dari Tempat Aisyah Melukis Pemandangan Malam Purnama Itu Arya Menyelesaikan Persiapan Makan Malam Dan Menata Meja Dengan Lilin Lilin Kecil Yang Memancarkan Cahaya Yang Hangat Di Luar Suara Gemerisi Daun Dan Gemerisi Air Danau Menambah Suasana Romantis Malam Itu Aisyah Yang Baru Saja Selesai Melukis Di Studio Kecilnya Muncul Di Pintu Dengan Senyum Yang Manis Wah Kamu Benar-benar Mempersiapkan Semuanya Ya Katanya Sambil Mendekati Arya Dan Mengecup Pipinya Arya Tersenyum Dan Menarik Kursi Untuk Aisyah Tentu Saja Ini Malam Istimewa Kita Jawabnya Mereka Menikmati Makan Malam Dengan Penuh Janda Tawa Mengingat Momen Indah Yang Telah Mereka Lewati Bersama Setelah Makan Malam Arya Menggandeng Tangan Aisyah Dan Mengajaknya Keluar Ke Dermaga Kecil Di Tepi Danau Di Sana Mereka Duduk Bertampingan Di Bawah Sinar Bulan Purnama Yang Terang Benderang Aku Punya Sesuatu Untukmu Kata Arya Sambil Mengeluarkan Kotak Kecil Dari Sakunya Aisyah Membuka Kotak Itu Dan Menemukan Sebuah Kalung Dengan Leontin Berbentuk Bulan Sabit Ini Indah Sekali Arya Terima Kasih Katanya Dengan Mata Yang Berbinar Aisyah Kamu Adalah Cahaya Dalam Hidupku Seperti Bulan Yang Menerangi Malam Kata Arya Dengan Penuh Cinta Aku Berharap Kita Bisa Terus Bersama Menghadapi Setiap Tantangan Dan Menikmati Setiap Kebahagiaan Bersama Aisyah Tersentuh Dengan Kata Kata Arya Aku Juga Sangat Bersyukur Memiliki Kamu Dalam Hidupku Kamu Selalu Mendukungku Dan Membuatku Merasa Dicintai Aku Akan Selalu Mencintaimu Arya Mereka Berdua Berbelukan Di bawah Cahaya Purnama Merasakan Kehangatan Cinta Yang Mengalir Di antara Mereka Malam Itu Mereka Berdua Menyadari Betapa Berharga Setiap Momen Bersama Dan Berjanji Untuk Selalu Menjaga Cinta Mereka Apapun Yang Terjadi Di bawah Cahaya Purnama Yang Terang Arya Dan Aisyah Menatap Masa Depan Dengan Penuh Harapan Mereka Tahu Bahwa Cinta Mereka Adalah Anugrah Yang Harus Dijaga Dan Dihargai Dan Malam Itu Di Tepi Danau Yang Tenang Mereka Berdua Merasakan Kebahagiaan Yang Sempurna Seolah Waktu Berhenti Hanya Untuk Mereka Hari Demi Hari Berlalu Dan Cinta Arya Dan Aisyah Semakin Menguat Mereka Menjalani Hidup Dengan Penuh Kebahagiaan Dan Saling Mendukung Satu Sama Lain Setiap Malam Purnama Mereka Selalu Menghabiskan Waktu Bersama Di Tepi Danau Mengulang Momen Indah Yang Mereka Bagi Lima Tahun Yang Lalu Namun Suatu Hari Arya Menerima Tawaran Pekerjaan Yang Mengharuskannya Pindah Ke Kota Untuk Sementara Waktu Tawaran Itu Sangat Menghiurkan Namun Juga Berarti Mereka Harus Menjalani Hubungan Jarak Jauh Selama Beberapa Bulan Arya Dan Aisyah Pun Berdiskusi Dengan Hati Hati Aku Tahu Ini Penting Untuk Hak Karimu Arya Kita Bisa Mengatasinya Aku Akan Selalu Mendukungmu Kata Aisyah Dengan Senyum Yang Lembut Arya Merasa Beruntung Memiliki Istri Yang Begitu Pengertian Terima Kasih Aisyah Aku Akan Sering Pulang Dan Kita Bisa Video Call Setiap Hari Jawabnya Hari Keberangkatan Arya Tiba Aisyah Mengantarnya Ke Sasiun Dengan Hati Yang Berat Namun Penuh Keyakinan Jaga Dirimu Baik Baik Arya Aku Selalu Mendukaankanmu Katanya Sambil Memeluk Suaminya Arya Mencium Gening Aisyah Aku Juga Akan Selalu Merindukanmu Aisyah Sampai Jumpa Katanya Sebelum Naik Ke Kereta Selama Beberapa Bulan Berikutnya Arya Dan Aisyah Tetap Menjaga Komunikasi Yang Baik Setiap Malam Mereka Berbicara Melalui Video Call Saling Berbagi Cerita Tentang Hari-hari Mereka Meski Rindu Seringkali Menyelimuti Mereka Tetap Bertahan Karena Keyakinan Pada Cinta Mereka Suatu 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 Hari Aisyah Merasa Kurang Sehat Ia Berpikir Mungkin Hanya Kelelahan Tetapi Setelah Beberapa Hari Kondisinya Tidak Membaik Akhirnya Ia Memutuskan Untuk Memerisakan Diri Kedokter Hasilnya Mengejutkan Aisyah Hamil Aisyah Sangat Bahagia Mendengar Kabar Tersebut Dan Ia Ingin Memberitahu Arya Secara Langsung Jadi Ia Memutuskan Untuk Menyimpan Gabar Itu Sampai Arya Pulang Akhir Pekan Nanti Ketika Arya Tiba Di Rumah Aisyah Menyebutnya Dengan Senyum Yang Lebih Cerah Dari Biasanya Ada Yang Ingin Aku Beritahukan Padamu Arya Katanya Dengan Mata Yang Berbinar Arya Merasa Penasaran Apa Itu Sayang Tayanya Aisyah Mengambil Tangan Arya Dan Meletakkannya Di Perutnya Kita Akan Menjadi Orang Tua Arya Aku Hamil Arya Terkerjut Dan Sangat Gembira Ia Memeluk Aisyah Dengan Arat Alhamdulillah Ini Adalah Kabar Terbaik Yang Pernah Aku Dengar Terima Kasih Aisyah Aku Sangat Bahagia Seiring Berjalannya Waktu Kebahagiaan Mereka Semakin Bertambah Dengan Kehadiran Bayi Yang Akan Lahir Arya Menyelesaikan Pekerjaannya Di Kota Lebih Cepat Dari Yang Dijadwalkan Dan Kembali Ke Desa Untuk Mendampingi Aisyah Selama Masa Kehamilan Malam Itu Dibawa Cahaya Purnama Arya Dan Aisyah Kembali Duduk Di Dermaga Tepi Danau Aku Merasa Sangat Bersyukur Memiliki Kamu Dan Calon Anak Kita Arya Kata Aisyah Dengan Penuh Kasih Aku Juga Aisyah Kamu Adalah Berkah Terbesar Dalam Hidupku Dan Aku Tidak Sabar Untuk Menyambut Bayi Kita Bersama Jawab Arya Dengan Penuh Rasyah Syukur Dan Cinta Mereka Menatap Masa Depan Dengan Penuh Harapan Mereka Tahu Bahwa Perjalanan Hidup Mereka Akan Dipenuhi Dengan Tantangan Tetapi Dengan Cinta Dan Dukungan Satu Sama Lain Mereka Siap Menghadapi Apapun Yang Datang Seakan Memberikan Berkat Atas Cinta Yang Mereka Miliki Di Tepi Danau Itu Arya Dan Aisyah Merasakan Kebahagiaan Yang Luar Biasa Dengan Janji Bahwa Cinta Mereka Akan Selalu Bertahan Apapun Yang Terjadi Bulan Demi Bulan Berlalu Dan Kehamilan Aisyah Berjalan Dengan Baik Arya Selalu Berada Di Sisi Aisyah Mendukungnya Dalam Setiap Langkah Dan Memastikan Bahwa Istri Dan Calon Anaknya Mendapatkan Perawatan Yang Terbaik Mereka Berdua Sangat Antusias Menantikan Kelahiran Bayi Mereka Seringkali Menghabiskan Malam Dengan Berbicara Tentang Masa Depan Keluarga Mereka Di Bawah Cahaya Purnama Ada Suatu Malam Yang Tenang Ketika Bulan Purnama Kembali Menghiasi Langit Aisyah Mulai Merasakan Kontraksi Arya Segera Membawa Aisyah Ke rumah Syakit Terdekat Malam Itu Terasa Begitu Panjang Namun Penuh Harapan Dan Doa Dengan Bimbingan Dan Dukungan Dari Arya Aisyah Melewati Proses Persalinan Dengan Baik Menjelang Fajar Suara Tangis Bayi Pertama Mereka Memenuhi Ruangan Arya Dan Aisyah Menatap Anak Mereka Dengan Mata Yang Penuh Cinta Dan Air Mata Bayi Laki Laki Mereka Yaitu Dengan Nama Rafi Yang Berarti Kemuliaan Dalam Bahasa Arab Sebagai Simbol Dari Anugrah Yang Telah Mereka Terima Dan Kembali Ke rumah Arya Dan Aisyah Merasakan Kebahagiaan Yang Tidak Tara Malam Mereka Kini Diisi Dengan Suara Tangis Dan Tawa Bayi Rafi Yang Menjadi Pesat Dari Dunia Mereka Setiap Kali Bulan Burnama Muncul Mereka Mengenang Perjalanan Cinta Mereka Yang Indah Dan Penuh Berkah Suatu Malam Saat Bulan Burnama Kembali Bersinar Terang Di Langit Arya Dan Aisyah Membawa Rafi Ketepi Danau Tempat Yang Menjadi Saksi Bisu Dari Banyak Momen Berharga Dalam Hidup Mereka Mereka Duduk Di Dermaga Memandang Pantulan Bulan Di Permukaan Air Yang Tenang Membayangkan Hidupku Bisa Seindah Ini Kata Aisyah Sambil Menatap Arya Dan Rafi Kita Telah Melalui Banyak Hal Bersama Dan Setiap Detiknya Begitu Berharga Arya Tersenyum Dan Menggenggam Tangan Aisyah Kamu Dan Rafi Adalah Cahaya Dalam Hidupku Aku Sangat Bersyukur Kepada Allah Atas Anugerah Ini Semoga Kita Selalu Diberkahi Dengan Kebahagiaan Dan Cinta Di Bawah Cahaya Punama Mereka Berdua Berdoa Bersama Memohon Perlindungan Dan Keberkahan Untuk Keluarga Kecil Mereka Malam Itu Arya Aisyah Dan Rafi Merasa Begitu Dekat Dengan Satu Sama Lain Dikelilingi Oleh Cinta Yang Tulus Dan Ikatan Yang Kuat Waktu Terus Berjalan Dan Keluarga Mereka Tumbuh Dengan Penuh Cinta Dan Kebahagiaan Setiap Bulan Purnama Arya Dan Aisyah Selalu Mengajak Rafi Ketepi Danau Menceritakan Kisah Perjalanan Mereka Yang Penuh Inspirasi Dan Mengajarkan Nilai-nilai Kehidupan Yang Berharga Malam-malam Dibawah Cahaya Purnama Menjadi Ritual Yang Mereka Jalani Dengan Penuh Syukur Mereka Tahu Bahwa Hidup Tidak Selalu Sempurna Tetapi Dengan Cinta Dan Dukungan Satu Sama Lain Mereka Bisa Menghadapi Segala Tantangan Dalam Kehendingan Malam Yang Diterangi Bulan Purnama Arya Memeluk Aisyah Dan Rafi Dengan Erat Selama Kita Bersama Tidak Ada Yang Tidak Mungkin Bisi Arya Aisyah Menganggut Setuju Cinta Kita Adalah Cahaya Yang Akan Selalu Menerangi Jalan Kita Dan Dibawah Cahaya Purnama Yang Indah Mereka Merasakan Kebahagiaan Yang Sempurna Yakin Bahwa Cinta Mereka Akan Terus Tumbuh Dan Abadi Sepanjang Waktu Dari Kisah Dibawah Cahaya Purnama Kita Bisa Mengambil Beberapa Hikmah Yang Penting Yang Pertama Kekuatan Cinta Cinta Yang Tulus Dan Ikhlas Dapat Mengatasi Segala Rintangan Arya Dan Aisyah Menunjukkan Bahwa Dengan Cinta Kebahagiaan Dapat Diraih Meski Dalam Situasi Yang Sulit Yang Kedua Kesetiaan Dan Dukungan Kesetiaan Dan Dukungan Antara Pasangan Sangatlah Penting Arya Dan Aisyah Selalu Mendukung Satu Sama Lain Terutama Dalam Masa Masa Sulit Yang Ketiga Syukur Dan Doa Selalu Bersyukur Dan Berdoa Kepada Allah Atas Segala Nikmat Arya Dan Aisyah Yang Dipenuhi Doa Dan Rasa Syukur Membawa Berkah Dalam Keluarga Mereka Yang Keempat Kebahagiaan Dalam Kesederhanaan Kebahagiaan Sejati Tidak Terlalu Datang Dari Hal-hal Yang Besar Tetapi Bisa Ditemukan Dalam Momen Sederhana Yang Penuh Kasih Sayang Alhamdulillah Demikianlah Cerita Romantis Tentang Arya Dan Aisyah Di bawah Cahaya Purnama Semoga Kisah Ini Dapat Memberikan Inspirasi Dan Hikmah Bagi Kita Semua Ingatlah Selalu Bahwa Cinta Kesetiaan Dan Rasyah Syukur Adalah Kunci Untuk Meraih Kebahagiaan Sejati Dalam Hidup Jangan Lupa Untuk Like Comment Dan Subscribe Agar Anda Tidak Ketinggalan Kisah Kisah Inspiratif Lainnya Di Channel Ini Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Insyaallah Akhir Kala Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Sampai